Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan bengkel logika permasalahan yang akan kita bahas hari ini adalah kenapa sumur yang memakai pompa setiap hari kita mau nyalakan atau mau mengeluarkan air dari kran harus kita pancing ternyata dari hasil pengamatan logika kita yang pertama adalah adanya kebocoran pipa nah kebocoran pipa hisap ini sulit sekali kita deteksi karena bocornya pasti halus sehingga tidak bisa kita lihat apalagi pipa itu berada di dalam sumur kebocoran seperti penyambungan elbow shock ataupun potermur dan lain-lain yang kedua adalah bocor pada pompa biasanya bocor pada pompa itu pada bagian otomatis relainya yang kedua bagian penutup propelernya lalu yang ketiga adalah valve filter one way dimana valve ini pada saat kebawah valve akan tertutup lalu valve ini pada saat pompa dinyalakan dan artinya hisap maka valve akan terbuka nah ini biasanya kalau sudah lama atau ada pasir ataupun kotoran-kotoran yang lengket bisa menyebabkan karet pada valve renggang atau bisa jadi pairnya juga yang sudah lemah nah ini contoh ini sudah lama disini kita lihat ada filternya kemudian pada saat kita tiup ke bawah artinya menahan air valve ini terlihat ada seperti bocor nah bocor ini yang kalau misalnya kita hidupkan pompa malam hari lalu pagi harinya kita nyalakan harus kita pancing arti pancing itu adalah kita menambah air kita buka tempat airnya lalu pompa akan mengisap air kembali kemudian masalah ini karena sering dibuka dan ditutup bisa juga menyebabkan penutup pancing air tadi rusak sehingga menyebabkan pompa bocor dan tidak bisa mengisap air atau kadang-kadang pompa karena tidak ada air di dalam propeler menyebabkan tembaga propelernya itu atau baling-baling bisa haus dan lama-kelamaan pompa cepat sekali rusak tidak mau mengisap air atau makin lama seperti itu pompa keluarannya menjadi lemah cara mengatasinya bagaimana kita ganti saja yang baru pada saat kita beli kita lihat pegasnya apakah bagus lalu kalau mungkin di tiup ke bawah kalau udara tidak mengalir berarti palepnya bagus Begitulah kira-kira analisa bengkel logika semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati